Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Oke, disini kita disuruh menentukan perubahan pada reaksi 2C bla 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 gitu ya. Kita tulis dulu, 2C plus 3H2 menjadi C2H6. Delta H kita bisa peroleh dari delta H yang produk, atau ya kita tulis dulu aja, produk, dikurangi delta H reaktan. Delta H produk adalah delta H milik C2H6, dikurangi yang reaktan berarti 2 kali delta H C ditambah 3 kali delta H2. Kemudian mari kita isi delta H C2H6 nya adalah min 1560, dikurangi 2 kali min 394, tambah 3. Delta H2 nya adalah min 286, maka min 1560 min. Nah, sekarang kita kalikan 394, kita kali dengan 2, menjadi min 788, min 286, kali 3, berarti 858. Min 1560, min 858 ditambah 788, berarti 1646, jangan lupa minus. Maka min 1560 ditambah 1646. Kita kurangi 1560, maka dapat positif ya, 86 kilojoule. Jadi delta H nya adalah 86 kilojoule. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!